Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat Dan masih tetap semangat belajar di rumah Oke, hari ini kita kembali lagi Dengan pelajaran ICT Atau TIK Teknik Informasi dan Komunikasi Bersama dengan Miss Catur Dan hari ini kita akan Mempelajari lagi mengenai pain Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita memasuki materi kita hari ini Yuk kita review lagi Mengenai pain Apa sih itu pain? Oke, cara membuka pain Seperti tadi Kita klik menu search Lalu ketik Pain P-A-I-N-T Lalu kita klik dua kali pada logo Oke, setelah tampilan painnya muncul Disini kita lihat Ada Pencils yang digunakan untuk menggambar Ada fill with color Yang digunakan untuk mewarnai Lalu text Lalu text yang digunakan untuk Memberikan text atau tulisan pada gambar Disini ada eraser untuk menghapus Disini ada magnifier Digunakan untuk melihat gambar lebih jelas Disini ada menu brushes Yang berisi berbagai macam efek kuas Yang digunakan untuk menggambar Lalu disini ada shapes Bangun-bangun datar Jadi kita bisa menggambar bangun datar Hanya dengan mengklik satu kali Lalu kita Arahkan pada area gambar Klik kiri lalu tarik Nah, disebelahnya ada size Ini fungsinya untuk mengubah ukuran Atau ketebalan dan ketipisan sebuah Garis bingkai Atau garis yang berada di pinggir Pinggir Bangun datar Contohnya seperti ini Nah, bisa kita ubah menggunakan menu size Nah, garisnya menjadi lebih tipis Atau kita berikan yang lebih tebal Oke, lalu disini ada Color box Yang berisi berbagai macam warna Nah, jika pilihan warna kamu Tidak berada disini Bisa kamu cari di edit colors Pilih salah satu warna Lalu klik ok Ya Oke, hari ini kita akan Mewarnai sebuah gambar Oke, sebelumnya kita klik file Lalu open Kok Kenapa buka open miss? Karena Gambar yang akan kita warnai Sudah ada sebelumnya Oke, sudah keluar Kotak dialog open Lalu kita cari gambar kita Oke Kita klik satu kali Maaf Kita klik satu kali Nah, nama gambarnya nanti akan muncul disini Nah, jika sudah muncul di file name Kita klik open Nah, gambar kita sudah muncul Sekarang Kita akan mewarnai Menggunakan Apakah kita akan menggunakan fill color? Oh, tidak Untuk hari ini kita akan menggunakan Mono brushes Kita klik Segitiga yang terbalik ini Nah, kita pilih Brush Oke Lalu kita bisa atur ketebalannya Sekarang kita akan menggunakan yang paling tebal Ini buah apa namanya? Ya, ini namanya buah apel Apel biasanya warna apa ya? Ada yang warna merah Ada yang warna hijau Ya Oke, sekarang kita akan memberikan warna merah Lalu kita usapkan Terus lanjut Kita beri warna Sampai memenuhi objek Daun Nanti kita beri warna hijau Warna hijau di sini Kita gunakan untuk Mewarnai daun Agar warnanya bisa memenuhi objek Kamu bisa Perbesar Menggunakan zoom in Yang berada di sebelah kanan bawah Diklik Nah, gambar akan semakin Besar Dan bisa kamu Paskan warnanya Oke, seperti ini Nah, akan menutupi semua bagian yang Masih kosong Atau masih belum terwarnai Oke, begitu ya Cara mewarnai Gambar Menggunakan menu brush Nah, setelah ini Tugas kalian Adalah Mewarnai Buah-buahan Dan gambar Akan Diskirim Jangan lupa caranya Klik file Oke, sebelum kita Membuka file Yang akan menjadi tugas kalian Jika sudah diwarnai Di save Dengan mengklik File Lalu save Tunggu sampai kotak Dialog save Muncul Kita gunakan save Lalu tulis namamu Dan tulis plus Lalu klik save Nah, maka Nama file akan berubah Nah, jika sudah Boleh dibuka Kita buka Yang akan Mis berikan tugas Untuk kalian File Open Lalu Cari Gambarnya Yang akan kita warnai Nanti kalian akan Menggambar Mewarnai Buah ini Sesuai dengan Warna yang sudah ada Di bagian bawah Oke Kelas 2 Mudah bukan Untuk mengerjakannya Nah Pelajaran kita Cukup sampai disini Mis akhiri dengan Baca hamdallah Alhamdulillah Rupi'ilalamin Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajarnya Mis tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Mengumpulkan tugasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.